Yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait dengan perkembangan kondisi yaitu perang Israel dan Hamas serta efeknya kepada perekonomian dunia. Kita akan lihat terlebih dahulu artikelnya di mana kabar terkini negosiasi Hamas dan Israel. Kesepakatan tercapai ini juga memang sebetulnya masih simpang siur ya. Masih begitu banyak berita yang beredar namun kita juga masih belum mendapatkan kepastian berkaitan dengan kondisi jeda begitu untuk perang antara Hamas dan juga Israel. Kemudian juga kondisi yang serta perkembangan saat ini karena memang kondisinya juga cukup terus berkembang begitu ya. Dan di satu sisi kita akan mengulasnya langsung bersama dengan rekan saya Bramudia Prabowo disini sudah hadir. Selamat pagi Bram. Selamat pagi. Dan juga ada Mbak Sefti disini selaku Managing Editor CNBC Indonesia, Sefti Oktar Rianisa. Selamat pagi Mbak Sefti. Pagi Mbak. Oke dan tentu kita tidak sendiri ya di studio karena sudah bergabung juga bersama kita melalui sambungan virtual Chief Economist CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi Pak Anggito. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ifat. Terima kasih Mas Bram dan Mbak Sefti ya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anggito sudah bergabung bersama kita disini. Ini terus ya menjadi perhatian kita utamanya juga setelah 13.000 korban kemudian 5.500 diantaranya anak-anak dan memang kalau kita lihat apalagi utamanya juga kita pantau berita kemudian sosial media ini informasi juga memang masih terus datang begitu dari kondisi yang terjadi di Palestina ya perang antara Israel dan Palestina ataupun juga Hamas begitu. Tapi di satu sisi memang kabar yang terkini ini adalah Israel sepakat akan melakukan jeda perang. Tapi sebetulnya juga informasi masih simpang siur ya. Iya benar sekali. Mas Sefti tapi mungkin bisa dijelaskan begitu sebetulnya seperti apa sih konfirmasi yang didapatkan dari tim redaksi dan juga mungkin arah pemberitaan ya terkait dengan hal ini. Iya kalau misalnya kita tarik sebenarnya sumber awal kan dari Washington Post ya. Washington Post membuat berita membuat artikel bahwa akan ada jeda kemanusiaan 5 hari. Jeda kemanusiaan 5 hari ini karena dengan imbalan Hamas akan membebaskan 50 orang Sandra per hari. Tapi memang pemain penting dalam perang ini di mana ada AS, ada juga Qatar yang sebagai negosiator, ada juga Israel dan Hamas itu memang belum memberikan pernyataan yang firm. Maksudnya di sini firm adalah apakah benar akan ada jeda atau tidak secara misalnya seperti press conference atau misalnya pernyataan secara video itu belum sama sekali terucap benar-benar apakah akan ada jeda selama 5 hari ini atau tidak. Tapi CNBC Indonesia sih melihatnya ketika memang akan dilakukan jeda selama 5 hari ini adalah langkah yang maju, sedikit maju lah untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Kita harapkan bila ini terjadi semua bantuan bisa masuk tanpa harus takut akan kena serangan atau kena gempuran seperti itu. Betul, karena memang ini juga menjadi perhatian begitu karena dengan kondisi yang ada saat ini tentu untuk mengirimkan bantuan ini juga menjadi salah satu challenge tersendiri. Padahal di satu sisi juga kita ketahui bantuan ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ini karena berkaitan dengan kemanusiaan begitu ya Mbak Sefti. Nah kemudian mungkin dari Bram. Oke baik Mbak Sefti banyak juga sebelumnya begitu ya sebelum jeda kemanusiaan ini memang terjadi begitu ya. Bagi yang mengidentifikasikan, banyak mencocokologi bahwa memang jeda kemanusiaan ini banyak menguntungkan bagi pihak Hamas. Ataupun pihak yang memang berada di belakang Palestine. Apakah memang hal ini juga bisa lebih menguntungkan begitu secara teritorial ataupun dari kondisi peperangan di sana? Atau memang sebetulnya sama sekali tidak ada untungnya? Itu kan sebenarnya alasan yang dipakai Israel ya. Alasan yang sering dipakai tidak akan mungkin ada gencatan senjata karena ketika gencatan senjata dilakukan maka nanti itu akan menguntungkan Hamas. Hamas akan mudah beroperasi, Hamas akan menyusun kekuatan dan segala macam. Tapi kan kalau kita lihat ini sudah 13.000 orang yang meninggal di mana 5.500nya anak-anak, ada 3.500 juga ibu yang meninggal wanita ya maksudnya dalam hal ini. Jadi kalau lihat itu kan sebenarnya tidak bisa menggunakan alasan yang demikian. Ketika kita lihat sebagai manusia ini kan sudah menyangkut krisis kemanusiaan. 13.000 orang yang meninggal itu bukan orang yang sedikit, itu banyak. Apalagi 5.500nya adalah anak-anak gitu kan ya. Jadi sih kalau menurut saya... Warga sipil. Iya, jeda 4 jam itu kalau yang terjadi sekarang ya memang itu setidaknya memberikan angin sedikit lah buat warga. Baik itu mengungsi atau berlindung ke tempat yang aman. Baik, baik. Nah di satu sisi ya sembari kita membahas kondisi dari sisi kemanusiaan ya begitu yang terjadi di Palestina. Dan di satu sisi juga kita akan melihat seperti apa sebetulnya efek perang yang ada begitu ya terhadap ekonomi kedua negara. Begitu ini cukup kita twist sedikit begitu ya pembahasan kita pagi hari ini. Dan ini saya akan tanyakan langsung ke Anda Pak Anggito. Pak Anggito seperti apa Anda melihatnya terkait dengan kondisi di sini dan juga berkaitan terhadap ekonomi kedua negara antara Israel dan juga Palestina. Nah apalagi ini juga kan menyangkut banyak pihak lain begitu ya. Ada Amerika Serikat juga, kemudian juga negara-negara barat juga terlibat begitu ya. Sementara di satu sisi kalau kita lihat mungkin keberpihakan dari negara-negara timur tengah begitu ya. Sebetulnya memang tidak terlalu gamblang begitu ya seperti apa. Seperti apa Pak Anggito tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mbak Iqva. Pertama, dunia ini sudah mengutuk, kecuali Amerika dan sekutunya ya, mengutuk penyerbuan Israel ke Palestina, ke Gaza ya. Itu sudah diserukan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan tentu yang kita perhatinkan adalah masalah dampak sosialnya, dampak kemanusiaan dan yang luar biasa ya. Tetapi dari sisi ekonomi ya tidak hanya kehancuran dari negara Palestina dan khususnya di daerah Gaza, tapi juga kekhawatiran dari para investor mengenai harga minyak yang kemungkinan akan naik apabila perang ini berkepanjangan dan juga menyentuh beberapa atau pergolakan yang terjadi di Timur Tengah. Jadi, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, sebetulnya perekonomian dunia itu menunggu berita baik ya. Berita baik. Nah, berita baik itu kan tidak ada sekarang ini berita baik ya. Jadi, kalau memang nanti itu ada kecetan senjata tentu akan membuat pasar lebih percaya diri ya. Dan kemungkinan risiko harga minyak akan naik yang itu menguncangkan pasar modal dunia itu akan berkurang tensinya. Oke, baik. Pak Ngito. Oke, baik. Pak Ngito menanggapi juga di mana saat ini terjadi aksi boykot dari brand-brand yang pro terhadap Israel. Apakah aksi boykot ini juga sudah cukup signifikan menggempur ekonomi Israel dan juga sekutunya? Ya, sebetulnya memang agak sulit di membedakan antara produk yang diproduksi oleh negara yang bersangkutan dan sudah dimodifikasi atau diproduksi oleh negara yang mendistribusikan itu. Jadi, misalnya satu produk A terolah misalnya KFC itu ditentu itu orijinasinya di Amerika ya. Memang ada pemiliknya dari Yahudi. Tetapi memang kalau di banyak negara itu sudah difranchise ya. Jadi, memang itu dampaknya cukup serius kalau memang itu ada pemboikotan. Namun demikian menurut saya sih tidak apa-apa ya untuk jangka pendek memberikan efek cerah ya kepada originasi dari produk tersebut. Itu harapan kita. Tentu jangka panjangnya harus kita pikirkan. Nanti karena di banyak negara pemboikotan itu kan pekawe-nya dan karyawannya juga orang negara yang bersangkutan. Jadi, masih dipikirkan. Tapi kalau jangka pendeknya saya kira memberikan detrend efek dan mudah-mudahan kita semua berpikir sama ya untuk memberikan pelajaran. Karena kalau pelajaran melalui militer kan tidak mungkin ya. Yang bisa mungkin adalah mengelai boikot ekonomi ini. Jadi, secara jangka pendek saya tidak keberatan ya. Bahkan saya juga melakukan hal yang sama. Oke, baik-baik. Pak Anggito ini untuk mempertegas dukungan begitu ditunjukkan kepada siapa ya Pak Anggito sebetulnya. Nah, kemudian dari Mbak Safti sendiri begitu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Anggito. Tapi di sisi lain juga memang cukup sulit ya untuk melihat produk-produk yang mana yang harus diboikot, mana yang tidak begitu ya. Pilihannya juga jatuh kepada siapa begitu agak cukup sulit begitu karena banyak sekali produknya. Tapi seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini seperti ini? Sebenarnya kalau dari data Al Jazeera tahun 2018, kalau misalnya diberlakukan boikot itu bisa merugikan Israel sekitar 140 triliun. Nah, tapi dari data Brooklyn Institute, kalau misalnya dilihat lagi barang yang apa namanya yang jadi kekuatan Israel itu sebenarnya adalah barang yang tersembunyi atau intermediate sama barang yang diferensial atau tidak bisa digantikan. 40 persen sampai 50 persen. Nah, pertanyaan itu seperti chip, semi-konduktor. Nah, itu pertanyaannya apakah bisa nih apa namanya di dunia yang begitu terhubung, kita yang sangat butuh teknologi, hub, segala macam bisa nggak kita meninggalkan itu semua kan? Itu kan sulit kan ya. Nah, jadi memang mungkin dari boikot apa namanya seperti kata Pak Anggito tadi kan memang agak simpang siur ya. Karena kan terkait share apa namanya masuk investor di mana gitu kan ya. Tapi mungkin ini bisa memberikan efek kejut sementara. Tapi memang harus dipikirkan langkah ke depannya seperti apa. Oke, baik. Tadi efek kejut begitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.